PEMANDANGAN PAIGINYA PEMANDANGAN PAIGINYA Dan lihat itu sky poolnya Cantiknya mataharinya PEMANDANGAN PAIGINYA PEMANDANGAN PAIGINYA Belum jam 6 bukanya Ini breakfastnya Ini bagian pertama Selamat pagi Nabila Betul Tak tunjui ya semua teretan makanannya Pak harus saya bacain Gak usahlah saya bacain Baca aja sendiri Ini yang sudah dimasak Terus ini ada lagi Ini apa sih soto Ini tom yum Itu bubur ayam Ini roti-rotian Ini bubur manis Terus bulut Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bebi kamu sudah ambil Selamat pagi Lihat sky poolnya Selamat pagi Hehehe Wih rame nya Selamat pagi jam 6 Seharusnya ya Selamat pagi What you expect Bener Ada celah aja udah syukur Gitu ya Ya Kayaknya bukan ini deh Kayaknya bukan ini deh Yang kelihatan Iya yang kelihatan dari atas itu bukannya L Ada disitu ya Gak ngerti Gak ngerti Gak ngerti Panas Ayo kita urungkan niat Mari Mari Kita balik aja Kayaknya disini deh Ya bener Kayaknya bukan ini Dan ini pool bar nya Ya Bar apa acara lindangan Hehehe Atas Batimurung sky pool Kalau kelihatan ya E Are you happy home? Are you happy like you? Seeking you home home home-home Loving you so 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 The way i just love you Oh Kita ada di lantai 32 Bayangin lebih banget gak sih nomor kamarnya Kita mau balik Kita mau balik ke kamar Kita mau dandan Abis itu Kita bakalan jalan ke bantu Pulang Pulang dan ayo kita tinggalkan Kamar cantik ini Abis itu kita bakalan Bingung nyari tempat Soalnya di Malang Maaf ya Tidak ada yang bisa dibangkatkan dari kamu lagi nak Lihat backgroundnya Cantik banget gak sih Udah? Udah? Enggak aku ngeliatin belakang Pokoknya gitu Ganti aja dulu Hari ini kita mau jalan ke Batu Dari Surabaya Ke Batu, Malang Jadi Stadion Cerus Liatin aja Kayak ngapain aja disitu Ini masih nungguin temen-temen Mesti belanja di Resarea Habis itu ke jalan Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! Nah saya sekarang udah ada di museum angkut nih Udah sampai Tadi sempat makan dulu di luar Di floating marketnya Sekarang udah di dalam Tempatnya ternyata bagus banget Terus kayak banyak banget koleksinya jadi terutama buat orang yang suka otomotif ya ini worth it banget buat kunjungin karena banyak banget ya koleksi mobil motor yang lama-lama sampai yang baru terus ada segala macam kendaraan sepeda helikopter atau apalah, pokoknya mereka yang suka otomotif pasti suka banget sih sebenarnya sempatnya juga bagus dan ada 3 lantai sekarang saya akan kelilingin lantai satunya dan habis itu kita pergi ke lantai oke, stay tuned lagi ada di museum angkut rame banget karena ini weekend dan ini juga apa ya? barang-barangnya juga bagus-bagus banget di sini ada berbagai jenis kendaraan yang yang udah di kayak di museumin gitu sih ini mobilnya bagus banget lihat segera ya udah liat bikin ya akhirnya Cuma 100 ribu per orang Masuk kesini itu Jadi kayak Udah bisa Explore semua tempatnya Di dalam Di luar tadi ada pasar rapung Jadi sebelum kita masuk Kita bisa beli kayak Makanan gitu Soalnya ini tempatnya Bukanya dari jam 12 Bukanya dari jam 12 Jadi orang yang datang lebih awal Dari jam 12 itu Bisa kayak Mampir dulu Ke pasar rapungnya Beli makan kayak gitu Karena banyak ada stand makanan Sama souvenir, merchandise Nah habis itu jam 12 Nanti Baru masuk Kayak gitu Kebetulan rame banget Karena Karena weekend Lihat ini Kereta-kereta kudanya Tiket masuknya udah tak bilang tadi ya 100 ribu Terus Kalau misalnya Bawa kamera gitu Buat vlogging Atau buat Ambil gambar gitu Ada extra charge-nya 30 ribu Dan itu udah bisa Bisa ngelilingin Museumnya ini Museumnya ini ada 3 lantai Jadi di atas itu Ada Ada kayak pesawat Dan itu ada room Di dalam pesawatnya Tapi Saya belum ke atas sih Jadi Belum tahu Apa aja yang ada di sana Mobilnya cantik-cantik banget Mobil-mobil Mobil-mobil kuno Kayak gitu Lihat Lihat di atas Lihat Sibet Di atas Lihat Itu Toyota hybrid Di atas Ini dia Di dausnya Di sini juga ada Kayak zona Edukasi Ada liftnya ke atas Nanti sebentar kita ke atas Ini kita ada di Mana sih namanya Kita ada di Gangster Town Jadi ini lagi showcase Mobil-mobil tuanya Ini ada pertunjukan Mobil-mobil Ya Kayak taksi-taksi Di film Spider-Man Jadi ini ditunjukin Mobil-mobil Ini juga bisa dibuka Musuh secara otomatis Kita pakai Sial Ya Oke Terus Tanya-tanya yang Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Ini adalah For Pelang The Network Jadi Ini Peranggung yang bisa Dibuka Ditutup secara otomatis Juga Menurut Ini dari Amerika Sebenarnya Iya Iya Sebenarnya Ini Pak Kemana Dipakai Lompat Sebenarnya Tersebut Iya Benar banget Tersebut Siapa lagi Kota beratau Di Air Force Lens Solusi Lens Ya For Pelang Tahun Keluangan 1.964 Dengan Kekuatan 1.390 cc Memiliki Panggian 5,2 meter Berbanding 2,6 meter Dan tinggi 1,3 meter Nah Untuknya juga Potang termenai Rostrinnya Bisa Disampingkan Ketangan Dan Kediri Jadi Gitu Jadi Sampingkan Ketangan Bisa Ketiri Produk Produk Sudah Metric Jadi Kita Memakai Produk P2 Lama Juga Wow Kayak Gitulah Pokoknya Intinya Kalian Pusudapat Kan Jadi 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 Mobil-mobilnya Itu Dijalanin Terus Dijelasin Sama Mbak Ada pertunjukan Mereka Bongkar Mobilnya Habis itu Nanti Bakalan Dipasang Lagi Katanya Gak Jelas Gak Mobilnya Udah Bener-bener Dibongkar Habis itu Dipasang Tapi Mungkin Ini Pingin Nunjukin Sama Orang Gimana Caranya Ngebongkar Terus Masang Mesinnya Kita Bongkar Semuanya Kita Bongkar Semuanya Jadi Bener-bener Bongkar Semuanya Terus Kita Paksan Lagi Dan Mestinya Harus Nyala Harus Nyala Jadi Ronyanya Dilepas Mestinya Dilepas Sikapnya Dilepas Semuanya Dilepas Kita Lihat Nanti Pas Udah Jadi Lagi Bye Bye Sikapnya 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 Sekarang Di Buckingham Hillies Jadi Di dalamnya Itu Ala Ala Apa Katedral Mana Ini Iya Katedral Apa Apa Beli Ben Ntar Majuin Dulu Biar Rata Maka Kena Sikapnya Mobilnya Cetek 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 Cet 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 Ntar guduram guduram di mana kita Beb? kita berakhir hari kita di Las Vegas terbang semua ini bagian dari apa namanya? floating market oh iya, ini kita sudah di Las Vegas VJFC ini, kita tinggal foto sama pesawat, turunnya di film kak, dipanggil sama pak berat gamut janiti, jadi ini teh kayak virtual batman mobile, batman ride tapi ya lumayan sih saya udah nyobain tapi gak ada yang video ini bagus sih dan kita sekarang mau masuk ke gitu ke pesawatnya lihat mandangannya cantik banget gak sih sekarang kita bakalan ke tempat pesawat-pesawat itu katanya di lantai 3 kita ke lantai 4 kita ke lantai 4 buat lihat pesawatnya eh nggak naik kita lihat dulu ya lantai 4 dia ada ala-ala pesawatnya tiga ada ala-ala ada pesawat pesawat lantai 4 oke oke lantai 2 itu ada racing corner jadi bisa kayak ini kayak jual outfit gitu terus ada riding trial riding trial ada ini yang juga gak gak ngerti sih ini apa jadi ini pasar kampungnya jadi tetep ala-ala gitu ya di warungnya ada segala macam ada warung dari ada show kroncong ya ada suara-suara kita sekarang kak pala muda kita niat niat awalnya ke alun-alun endingnya di dimana di 15 celsius sky lounge mau disini gak mungkin ya ngapain batnya itu cantik banget eh lupa ya aku lupa video itu ini jadi modelannya begitu niatnya alun-alun jadinya malah yang high hand kak Nabil yang ganteng pak Pratama jangan oleh pak sudah sudah ya ya gitu pokoknya ya gitu pokoknya